selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya so far persiapan cuman kita gak boleh merendahkan lawan cuman gue expect fight dari Sean lumayan sengit dan gue optimis bakal menang sih di fight ini bener-bener ya ekspektasi gue gak lebih dari 2 ronde lah ya itu aja sih dari gue ini ngomong apa kayaknya terlalu kecil suaranya semoga berantemnya lebih jelas dari itu ya berharapnya gitu aja kebanyakan lu kebanyakan tutup kuping kali pikirnya lu kebanyakan tutup kuping lu ngomong apa tadi kebanyakan tutup kuping dari podium sampaikan itu kebawaan kebawaan kayak marai ya gue disini sih sebenernya buat moral aja ya gue gak mau generasi-generasi gue terus gue punya pemikiran yang rendah kayak lu tau kan sebab kayak lu semua udah udah denger lah statement dia kayak apa gitu kan ya gue bakal bikin lu juga sih lu paling nanti diri masa enggak gini loh masa 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 cewek dibilang properti rumah properti mobil properti cewek emang enggak kayak gitu ya baik-baik aja gue gue mau kasih juga nih sama Alo ini kemarin gara-gara idenya si Alo juga akhirnya gue bisa settle ini sama Bro Nacho ini di ring ya dia punya sudut pandang tersendiri dan gue juga punya sudut pandang tersendiri tapi nanti kita lihat aja di ring sudut mana yang menang tapi tapi gue gak ingin kayak ini gue gak ingin ketawa penduduknya Sabian Manisuranya lah dan di show Manisuranya kita dengerin lah kita dengerin lah kita dengerin lah ya oke siap gue dengerin lagi pak silahkan silahkan buat dia punya punya lu ya gue gak tau Sabian pendidikannya dimana ya tapi pada intinya yang dia bilang masalah statement statement gue itu kan referensi gue itu statement pribadi nah gue sebenernya juga gak ngerti yang dia tersinggung sama statement gue yang kemana gitu kayak kemarin pas ngomong argumentasi dia cuma ya gue gak setuju sama perkataan lo karena nyokap gue perempuan ya mau gue gak pernah nyinggung nyokap lo sih tapi ya pada dasarnya sih dia bilang takut generasi kedepan nusak ya maksud gue ya dia juga comic figure lah seharusnya dia beri contoh yang baik gitu tapi menurut gue untuk menyelingkui seling sama public figure itu gak tersinggung gak tersinggung gak tersinggung gue ngomongnya kurang manis gue ngomongnya cukup air cuman ya gue ngomong apa adanya nah kalo lo mau ngomong masalah property nah ini bener-bener jadi kalo ngomong-ngomong lo tuh perang-ngomong lo tuh bukan property yaudah jadi misalnya gua jalan sama cewe lo ya lo gak boleh marah dong aku gak property lo mau pake teban lo jual lo gak marah aku gak punya lo nih nah kedua masalah property kan ada istilah inggrisnya itu ada mister sama missus gitu kalo kita bahasa inggrisnya ada aposto ps-nya ya maksud gue ya jadi itu kan aposto ps-nya misalnya it's Nicholas Shawn's aposto ps- car berarti ini punya saya gitu kenapa kalo kenapa kalo di nama keluarga itu ada mister sama missus smith gitu jadi ibaratnya dari bahasa inggrisnya itu bilang kayak ini punya gue gitu nah yang ketiga masalah property emang penting maksud gue kayak kan emang emang penting banget gimana cara gue pikir sama orang itu kan cara gue menganalogikan hal sesuatu gitu dan karena gue bilang sesuatu property gue tuh baru pemikirannya buruk gitu mungkin pemikirannya itu kan panjang banget lo pengen belas tapi kalo ibaratnya ini mungkin gue suka banget mobil ini ini property gue nih gue jaga banget baik-baik nih lu kok orang mobil mobil lu gak mungkin mau tabrakin mau apa lu jaga baik-baik jadi pertanyaan gue lebih baik orang seperti gue yang gue bilang property itu gue sayang kebara gitu atau orang seperti ini yang mulutnya manis tapi belah dibakanya selingkuh gitu oke lu pre-proc lu pre-proc lu pre-proc ini pre-proc ini pre-proc kalau dia selanjutnya ini ya gue tau lah sama emang aja bekalan ini udah bisa nyata yang gue tau sih gue pasti fight to be everyone mau sampe gue mati pun gak apa buat gue lebih baik apa-apa mati yang penting mati yang terhormat yang mundur-mudur lari leave my putih gua jadi awansin abis ini bukan dokter lagi bos bener dulu ya takutnya tinjirin di hari ini bos iya santai ya terhormatnya yang penting ya oke ntar lari-lari kayak akhir-akhir lu tapi sampe kita mau buka pertanyaan dulu iya kita ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu aja mungkin dari para media ada yang ingin bertanya boleh silahkan nangkap tangannya iya aja sama tangan aja jika ada yang bertanya tadi boleh nyawa ditangkapin ntar dulu ya gue gak peduli ini gak mau apa-apa sekarang urusannya udah bukan disana tapi urusannya diri wooo 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 oke kalau gitu boleh silahkan masuk ke langsung kita oke LOTUS wooo v wooo 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 Ipah Dan ini Esok? Amatnya sejauh ini ya Sejauh ini amat Mau dekat-dekat lagi? Mau dekat-dekat lagi? Sebentar Weh Weh Jangan sampe over weight bro Jangan sampe over weight bro Malu ntar Malu kalo over weight Gak perlu gue naikin berat badan lo We should weight We need more men Jangan sampe over weight Malu banyak my DNA disini Lu ada mata gak sih? Lu tau gak definisi over weight apa? Lu ngerti gak? Lu ngerti gak? Lu tau вас ils Padaす Pada mas Emot Pada mas Oke oke c pas Jangan bikin-bikin kemampuan di sini. Jangan bikin-bikin kemampuan di sini. Gokil. Terima kasih. Terima kasih. Serius kami ya. Serius kami ya.